Intro Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin meresmikan Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bersamaan dengan gedung lainnya di Indonesia secara simbolis. Peresmian dilaksanakan di halaman Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada selasa 6 Februari 2024. Ketua MA Muhammad Syarifuddin meresmikan secara simbolis 3 Gedung Pengadilan Tingkat Banding, 18 Gedung Tingkat Pertama, Gedung Serbaguna, Gedung PTSP, Media Center, dan Rumah Jabatan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjadi tempat peresmian secara nasional karena pernah terdampak bencana pada 2018. Yang kemudian kembali dibangun lebih baik. Dalam sambutannya, Ketua MA bercerita soal pengalaman yang berkunjung ke Kota Palu pasca bencana. Saya teringat ketika 6 tahun yang lalu, ketika gempa bumi itu baru saja terjadi, baru 3 hari atau 2 hari setelah gempa itu terjadi, saya datang ke sini. Saya lihat semua sarana pengadilan ini sangat-sangat menyedihkan. saya tidak bisa bayangkan bagaimana gedung itu porak-poranda. Tidak ada lagi yang berdiri di dalam gedung kantor ini. Semua rumuh. Dan tidak ada yang berani masuk. Karena ini gempa ini masih terus berlangsung. Bahkan saya lihat ke pengadilan tinggi ini, lihat juga ke Petun. Di dalam gedung itu tanah, keluar dari dasar, dari antara tiang-tiang itu, dia keluar, tanah itu terus keluar penuh lumpur dan air. Dan semua kita di sini, tidak ada yang di dalam gedung. Semua di tenda-tenda. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nirwana, mengatakan jajarannya menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Sesuai harapan Mahkamah Agung, agar jajaran pengadilan tinggi Sulawesi Tengah dapat melayani dengan prima dan menjaga integritas MA. Kami sangat bersyukur dan bangga karena bagaimanapun kedatangan yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta rombongan. Itu menjadikan suatu inspirasi, menjadikan penyemangat bagi keluarga besar, pengadilan tinggi Palu. Ada dua yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan. Dan yang utama, satu lagi, yaitu menjaga integritas. Memberikan pelayanan penuh dengan integritas, tidak ada korupsi maupun swab di pengadilan. Peresmian gedung Kota Palu dihadiri rombongan Ketua Mahkamah Agung RI dan pejabat pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan diresmikan secara simbolis gedung jajaran Mahkamah Agung se-Indonesia, diharap pelayanan dan pengabdian bagi para pencari keadilan semakin meningkat. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.